Hai guys, kembali lagi di Teksiuma dan kali ini saya kedatangan sebuah smartwatch dari Amazfit, yaitu Amazfit T-Rex, yang ini bisa kalian dapetin di marketplace itu harga di gesaran 1,7 juta, kemudian untuk link pemilihannya juga udah saya sertain di deskripsi. Untuk boxnya sih kayak gini ya, ada tampilan jamnya Amazfit T-Rex di sebelah kanan, kemudian di sini ada beberapa selling point atau keunggulan utama dari Amazfit T-Rex, ini ada display-nya AMOLED dengan diameter 1,3 inch, kemudian 20 days battery life, kemudian ada water resistant up to 50 meter atau 50 meter, kemudian ada built-in GPS, ada multi sport mode, dan ada juga keunggulan utama yaitu dia punya military standard 810G, untuk military standard ini nanti kita akan bahas lagi ya lebih lanjut pada saat bahas first impression-nya. Oke, untuk di bagian belakang kita bisa lihat beberapa technical spec-nya, jadi dia support connectivity Bluetooth 5.0 atau 5.0, dan dia compatible dengan Android 5 dan iOS 10 atau di atas. Kemudian di sini juga ada package content atau isi package-nya, ada smartwatch, kemudian ada charging base, dan instruction manual. Oke next, kita langsung buka aja ya untuk box dari Amazfit T-Rex. Ada box putih dengan logo Amazfit, oke ini dia untuk smartwatch-nya ya Amazfit T-Rex, kita taruh dulu, kita cek kelengkapan lain di box tadi ada, kalau nggak salah charging base, dan instruction manual aja. Untuk instruksi manualnya kayak gini. Oke next, di sini ada charging base ya, udah pake sistem magnetic. Oke, dan segitu aja ya untuk isi box dari Amazfit T-Rex. Kita balik lagi ke smartwatch-nya. Kita langsung buka aja untuk lapisan plastik dari Amazfit T-Rex. Oke, untuk tampilan jamnya kayak gini, ada up, ada down, select, dan back, jadi ada 4 tombol fisik ya di body smartwatch-nya. Di bagian belakang ini ada magnetic untuk charging, disambung ke charging base-nya kayak gini. Oke, next saya coba ini dulu ya, kita coba, nanti saya akan aktifin sekaligus setting-setting, dan nanti saya juga akan bahas first impression dari Amazfit T-Rex. Oke, jadi ini dia Amazfit T-Rex ya, yang udah saya coba pake selama beberapa hari. Pertama kita lihat di fungsi-fungsinya dulu, disini ada 4 tombol fisik ya, ada up, down, kemudian tombol select, dan tombol back. Oke, kalau tombol up ini kita bisa swipe layar ke atas, dan swipe down, ini sama fungsinya dengan swipe layar seperti ini. Oke, jadi selain menggunakan touchscreen, kita juga bisa pake opsi tombol fisik ya, dan ini cukup nice juga. Oke, untuk tampilan default seperti ini, kalau kita swipe ke kiri, disini kita bisa lihat notifikasi ya, dan disini kita hanya bisa membaca notifikasi aja, kita nggak bisa membalas atau mengangkat telepon. Kemudian kalau kita swipe ke bawah, disini ada beberapa fungsi-fungsi ya, atau menu, seperti disini ada untuk flashlight, disini untuk power saving, kemudian ini adalah untuk do not disturb ya, untuk penghematan baterai kalian bisa enable, atau kalian juga bisa pilih smart atau time. Nah, disini untuk mengaktifkan fungsinya, saya bisa pilih auto, kemudian disini untuk lock, ini ya, lock smartwatchnya, lock screen. Oke, kita bisa klik tombol select ya, untuk mengunlock. Kemudian kalau kita swipe ke kanan, disini ada beberapa aplikasi, ada status, seperti kalian udah berapa langkah hari ini, kemudian kalorinya berapa, dan waktu sitting timenya berapa lama. Next, ada physical activity intelligence, disini kalau kalian melakukan exercise, disini kita bisa lihat ya, berapa skor PAI-nya. Kemudian disini untuk tes atau pengujian dari heart rate. Disini ada workout, disini kalau nggak salah ada 18 ya, ada outdoor running, walking, outdoor cycling, dan lain-lain. Disini kalian bisa pilih ya, sesuai dengan aktivitas kalian. Kemudian disini juga ada activities, jadi list history activity yang udah pernah kalian lakukan ya, kalian bisa cek disini. Next, ada weather, ada music, kalian bisa melakukan pengaturan play atau ini ya, music di smartphone, ada alarm, event reminder, kemudian fungsi timer, countdown, find my phone, compass, dan setting. Disini untuk setting, kalian bisa atur ini ya, watch face setting, tapi disini hanya dia menyimpan 3 history ya, dari watch face. Jadi, kalau untuk menambah ini atau kita merubah watch face yang lain, kita bisa lakukan via smartphone yang nanti juga saya akan jelaskan. Disini ada screen on duration, jadi berapa lama screen-nya aktif saat kita cek smartphone-nya, ada quick start up, ada always on display, disini kalian bisa pilih non-aktif atau close. Kemudian kalian bisa pilih digital watch face atau pointer watch face. Kalau untuk pointer, kita coba ya, cek kira-kira kayak gini, always on-nya. Kemudian kalau yang satu lagi, yang digital, tampilannya kira-kira kayak gini. Oke, next kita cek untuk di smartphone ya, disini bisa connect. Ini namanya adalah Zapp apps ya, di Android. Oke, disini kita bisa pilih Amazfit T-Rex. Disini menu-menunya cukup standar sih, hampir sama dengan smartwatch-smartwatch yang kebanyakan ya. Disini kita bisa pilih untuk watch face setting, disini pilihannya cukup banyak. Kemudian ada unlock screen, ada incoming call, ini untuk alert aja, jadi kita nggak bisa balas telepon lewat smartwatch-nya. Ada event reminder, watch alarm, ini sama dengan fungsi tadi. App alert, idle alert. Kemudian disini untuk app alert, kita bisa pilih ya, aplikasi-aplikasi aja, apa aja yang kita mau aktifin untuk notifikasi. Biasanya sih saya cukup untuk WhatsApp aja disini, kalian bisa pilih ini juga, seperti Facebook Messenger. Kemudian ada apa lagi yang lain. Sekian-sekian kalian bisa aktifin, sesuai dengan kebutuhan. Oke, secara umum sih masih sama ya dengan fitur-fitur smartwatch kebanyakan sih, untuk di aplikasi Zappapps ini. Untuk fitur-fitur sih, dari kesan tadi, menurut saya udah cukup lengkap untuk sebuah smartwatch. Oke, next kita bahas sedikit soal desain ya, untuk sebuah smartwatch sih. Untuk desainnya cukup menarik, terutama buat kalian yang prefer desain yang cukup sporty. Untuk material bodinya ini dari polimer, ini kurang lebih sama dengan plastik ya, dan kalau dipegang kayak gini udah cukup solid juga saat dipegang. Untuk diameternya ini sekitar 5 cm, ini cocok buat kalian yang suka smartwatch dengan diameter besar. Tapi kalau untuk kalian yang punya pergelangan yang cukup kecil kayak saya sih, bakal kerasa ini ya, agak kebesaran. Untuk beratnya juga cukup ringan, ini hanya 58 gram. Untuk strapnya ini juga lentur dan tipis. Jadi ini berpengaruh terhadap berat device-nya, dan buat saya cukup nyaman juga untuk digunakan. Untuk display-nya sendiri, ini ukurannya 1,3 inch ya, dengan panel AMOLED. Untuk resolusinya 360x360 piksel. Dan untuk tambahan juga ada proteksi koning Gorilla Glass 3. Untuk kualitas display-nya ini overall cukup oke. Untuk warnanya ini cukup vibrant ya. Untuk text juga seperti notifikasi. Ini bisa kita baca dengan cukup jelas. Kemudian juga udah dilengkapi dengan fitur auto brightness juga. Next untuk sisi baterai sendiri, ini kapasitasnya 390 mAh. Kalau saya coba dengan always on display yang aktif. Kemudian untuk setting notifikasi tadi, WhatsApp aktif. Dan penggunaan yang normal kira-kira, ini baterainya untuk 1 hari itu berkurang sekitar 25%. Dan kalau kalian mau baterai yang lebih awet, ini kalian bisa non-aktifin ya. Fitur-fitur seperti always on display. Atau kalian juga bisa non-aktifin fitur notifikasi untuk dapet ketahanan baterai yang lebih panjang. Tapi untuk 4 hari kurang lebih itu sih, buat saya masih cukup oke ya. Untuk penggunaan yang rata-rata. Kemudian dia juga punya fitur menarik lain ya. Yaitu dia punya military standard 810G. Ini kalau saya cek di beberapa website termasuk Wikipedia. Ini artinya dia udah dites untuk 12 jenis pengujian ya. Itu ada meliputi drop test. Kemudian ada uji shock atau benturan. Ada humidity atau kelembaban. Kemudian tes panas. Dan juga tes di suhu dingin. Ini juga kita bisa cek di website resmi dari Amazfit T-Rex. Tapi kalian juga perlu ingat ya. Untuk tes ini dilakukan dalam kondisi laboratorium atau kondisi in-house. Dan bukan dalam kondisi outdoor yang sebenarnya. Jadi sebisa mungkin ya jangan dicoba untuk sengaja jatuhin smartwatch ini. Atau kalian rendam dalam air es. Karena kemungkinan adanya damage atau rusak itu bakal tetap ada. Oke ya paling sekian sih untuk unboxing dan kesan pertama ya dari Amazfit T-Rex ini. Untuk overall untuk di harga kisaran 1,7 juta. Smartwatch ini sangat worth it buat kalian yang suka gaya sporty atau style-style jam petualang kayak gini. Dan kalian cari smartwatch dengan fitur yang cukup lengkap seperti yang udah saya bahas tadi. Untuk pemakaian overall juga nyaman. Untuk kanan bobotnya juga ringan. Dan untuk tombol-tombolnya fisiknya ini juga cukup memberikan fitur tambahan yang juga nice to have. Oke sekian ya untuk video kali ini. Jangan lupa klik like juga ya kalau kalian merasa pilih manfaat. Dan saya kata thanks for watching and see you next time.